kita lebukkan juga kemudian kita udeg seperti biasa guys kita melihat sistem pengudegan mesin pengudeg legendaris istok elek benegas yang pentingnya kena meringankan beban pekerjaan kita aduk-aduk dulu supaya bahan keringnya bercampur kemudian nanti kita kasih air tapi secukupnya guys kalau untuk 50 kg ini tidak habis per satu makan itu kita elongi atau kita sudah tergantung kebutuhan bebek kita guys oke guys selanjutnya kita mengetutkan dari belakang kita mau cek timbang sebelum dikasih pakan ya kita tumpangkan disini saja proses penceklan nah selesai bebek posisi lapar guys umur 34 rara bro jiji limau eh wah jaringnya amat jaringnya 1,9 kita cek dulu kita nol kan ini guys oke nol pakannya kita masuk ya biasa penggantian kandang aku kena telek kan ini biasa penggantian kandang aku kena telek biasa nah waduh penggantian dusur-dusur yang telek apa oke kita cek bimbang bro ini kalau rada singcil berarti oke kita tumpangkan wah ternyata umur 34 rada 2,1 guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys berjumpa lagi dengan ab kan geduk 29 tidak lupa saya berdoa semoga guest guestku subscriberku dan penonton-penonton setiaku dilindungi Allah SWT dilancarkan rezeki dan dimudahkan segala urusan kita amin amin ya rabbal alamin yang baru menemukan channel ini jangan lupa like comment dan subrek ya guys serta di tombol simbol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya tentang berbagi pengalaman oke guys kali ini mau berbagi pengalaman pengecekan timbang umur biro mat umur biro telupapat oke guys ini umur 34 kita nanti mau cek timbang dan mau memberi tahu atau menduduhkan gitu rancum pakan yang saya gunakan untuk bebek saya ini ini rancumnya ganti guys dari yang sebelumnya ganti lagi ditonton videonya sampai habis guys supaya tidak ketinggalan supaya tidak gagal paham yuk ini umur 34 guys dan ini umur sekitar satu bulanan ini selang sekitar berbagai dengan dengan yang ini selang sekitar 15 hari ini adalah calon induan yang kemarin saya pilah mulai dari DOD ya guys ini sudah satu setel satu setel betinane sekitar 100 jantan sekitar berbagai ini 25 kalau tidak 20 guys lupa dan ini juga calon pedaging adiknya guys adiknya adiknya yang sebelah barat sana tadi itu nanti kita geser bah jadi awak ayo lo krek guys ini minggu upload video tulangan ini cik buluk Arapnya dikumpah oke guys kita akan mencampur pakan yang model baru ini apa pak mat kebi kebi kita kasih berang kilo 6 kg dimasukkan di dalam mesin mesin pengudeg legendaris guys atau mesin pengudeg buluk gitu ini dimasukkan selanjutnya apa pak mat cgc oh ya guys untuk opot jeningnya mempering opot jeningnya mengilingkan cgc kalau sudah merongkol ini jangan dikasih makan guys kita buang saja ini kemarin belinya terlalu banyak gitu eh eh plastiknya itu bocor atau tidak rapet itu merongkol-merongkol guys kalau merongkol seperti itu dibuang saja jangan dikasih makan tuh baunya kurang sedap nah ini saya sarankan belinya jangan banyak-banyak cukup dihabiskan sekitar dua minggu saja nah seperti tugas itu nanti kalau ada yang merongkol keras dibuang itu sangat berbahaya berbahaya guys ambunnya juga kurang sedap ambunnya kaya apa mat padang merijar ini hehehe hehehe nah ini guys lho mat maskernya apa itu mat maskernya cili wah masker wah maskernya anaknya guys yang tiga ya oke cgc harganya 2.600 kita kasih perangkilomat eh 10 kg ini nanti perbandingan satu empat gas nah kita kasih itu itu 10 kg oh ya kebi tadi kita kasih kebi perangkilomatim 6 kg ini gas kabinnya cgc kita masukkan ke mesin penggiling ano legendaris ini gas ini gas kabinnya kabinnya super putih harga 5.150 selanjutnya yang tidak boleh ketinggalan gas ini penekan biaya merang atau atau skam skam giling kita lebukkan juga wah kita timbang dulu kurangkilomat 4 kg kebi 6 kg cgc 10 kg sg eh 6 kg 4 kg maaf guys kita lebukkan ke dalam mesin penggiling betuk ya biasa sg giling ini mesti betuk oke selanjutnya kita mau mengambil tepung kentaki tepung kentaki gas nah ini gas saya mau berbagi pengalaman sedikit tentang tepung kentaki ya gas nah tepung kentaki ini kemarin kita kasih perangkilomat 20 kg harganya 3.700 gas barangnya seperti ini dan tidak terasa asin rasanya gurih dan baunya seger nah kita ceritanya titik gas bakul ini adalah bakul yang kemarin yang terakhir saya pakai kentaki kemudian saya tidak pakai tepung kentaki sebab tepung kentakini yang kemarin yang dikirim ke sini itu bermasalah gas selanjutnya saya tidak ambil bakul yang kemudian menghubungi saya terus saya lok-lokkan gas gitu saya komplain lah bahasa Indonesia ini saya komplain kalau kentaki ini kurang bagus terus berakibat banyak kematian di bebek saya itu ternyata tepung kentakinya banyak yang eh mengandung asin gas banyak mengandung asin gue banyak faktor gas campuran apa aku yuraro lah kemudian dia hanya bilang wah ini api mbah ini wes jaminan api sepineran oke saya coba kemudian saya ambil lagi ambil lagi sekitar 5 kental kemarin kita coba ternyata BBE aman gas pokoknya tepung kentaki kalau banyak yang coklat itu selama rasanya tidak asin itu anu gas aman dan yang berbahaya itu ternyata tepung kentaki yang berwarna putih gas sebab tepung kentaki berwarna putih itu saya tidak perlu menjelaskan prosesnya itu bagaimana itu pasti ada daging-daging yang ketinggalan disitu kemudian busuk dan kalau dikasih ke bebek untuk daging sisa daging kentaki yang busuk itu itu pasti berbahaya kita sementara mencoba menggunakan sentrat pabrikan lagi pakai KGP sentrat babi gas ke dokternya masih apa jenisnya si umroh dokternya gas ya dokter tetap jual sentrat konsentrat selmi gas tapi ini sementara pakai KGP dulu nah kita kasih berapa 10 kg 10 kg tepung kentaki tadi kita kasih 20 kg kita lebukkan juga kemudian kita udeg nah seperti biasa guys kita melihat sistem pengudegan mesin pengudeg legendaris ini ini yang pentingnya kena meringankan beban pekerjaan ini total tadi guys menggunakan tangan sempor ya dok nah kita aduk-aduk dulu supaya bahan keringnya tadi itu apa jenisnya bercampur kemudian nanti kita kasih air tapi secukupnya guys kalau untuk 50 kg ini tidak habis per satu makan itu kita elongi atau kita sudok tergantung kebutuhan bebek kita guys oke kita menunggu supaya dudeg-udeg anu dulu campur dulu nah digoyang-goyang jadi ini ini ternyata 50 kg tidak dilongi tidak disuduh ini semua dikasih air guys nah kita lihat seperti itu bahan-bahannya tadi ya guys sampai lali tapi tidak perlu ditirukan sebab ini hanya eksperimen saja ketemu harga per kilo Rp 4.950 masih di bawah Rp 5.000 perbandingan satu empat nah seperti itu kita aduk-aduk dulu sampai bener-bener bisa dikepal-kepal pakai tangan guys kalau kurang air ditambah lagi supaya gampang dikepal guys nah pisau guys pisau seperti itu kurang banyudiri kurang banyudiri ditambahin guys kita kita nanti cek timbang pakai timbangan ini guys timbangannya gantung amoh ini ini juga akurat guys koma-komanya juga kelihatan ini cek timbangnya sebelum dikasih pakan nah seperti itu guys nah seperti ini guys nah saya seperti ini dikepal tapi masih kemumpal nah disosor biar penak guys nah oke dibagi dua itu nanti sudah ditakar dengan yang kecil-kecil sekalian satu angkut satu gerobak satu arko guys ee oke guys di dadanya telur bak duh kenapa mau bikin remotnya jepang ya kamu apa rambutnya juapang kita kira karena di Oke guys selanjutnya kita mengetukkan dari belakang kita mau cek timbang sebelum dikasih pakan yuk kita tumpangkan di sini saja proses penceklan nah selesai doskones perayaan Bebek posisi lapar gas umur tiga empat rara bro cc limo eh wah jarinya amat songolas guys bobotnya jarinya 1,9 kita cek dulu kita nol kan ini oke nol bimbang bro ini kalau rodok sing cili berarti oke kita tumpangkan wah ternyata umur 342,1 guys bah kudruk ini berarti sing rodok sing seadinya gajal enggak panen kan bisa roto-roto lepaskan umur 342,1 guys pakannya seperti tadi berarti sing sak ngisore mat oh saya sekiranya masuk didol kalau saya masuk kan disoter masuk aja pakannya pakannya masuk biasa penggandang kandang aku kena telak iya tuh janya bingung kantor ceklannya pulpen yura kena telak toh bk kena telak tak kemereneng biasa awaduh penggandang dusun-dusun yang telakan oke kita cek timbang lagi yang adiknya 1,7 bes lepas cumpakan oke guys ya seantara mungkin yang kecil 1,5 lah perkiraan antara 1,5 1,7 dan 2,1 oke kita eh rata-rata paling ya 1,8 kalau mau dipanen seikil loh ujik telupapat bro emang-emang beli ngalem-beli beli ngalem-beli omok surung si kena si kile mat kita kasih makan guys nah seperti itu guys saya ditaruh ke situ ke piar tapi kalau diremet itu supaya fungsinya seperti tadi supaya gampang disosor daripada kering saya itu kurang demen pakai pakan kering oke guys mungkin sampai disini dulu berbagi pengalaman tentang rancung pakan atau eksperimen pakan model lanyar bila ada salah-salah kata saya mohon maaf bila bermanfaat boleh diambil tidak bermanfaat abaikan saja anggap saja ini hiburan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati